Hanya karena persoalan mesin pemotong besi atau gerinda, seorang warga di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Marosobo Ulu bernama Hafis tewas ditembak dengan menggunakan senjata api rakitan. Beginilah suasana di kediaman rumah Hafis, seorang warga desa bulu kasat Kecamatan Marosobo Ulu, Kabupaten Batanghari yang tewas ditembak. Puluhan warga terlihat berkumpul untuk melihat kejadian tersebut. Saat pihak kepolisian tiba di lokasi, mayat korban Hafis masih tergeletak di dalam rumah dengan memakai baju kaos merah. Kejadian ini bermula pada dua hari sebelumnya, anak pelaku penembakan menjual mesin gerinda kepada korban dengan harga Rp70.000. Namun selang sehari kemudian, pelaku mendatang korban untuk menembus gerinda tersebut. Namun korban menyangkal dan mengatakan kepada pelaku bahwa ia tidak membelinya. Kapolsek Marosobo Ulu Parlindungan Sagala saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pada minggu 7 November 2021, sekira pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Hafis bin Narawi ditembak oleh seseorang yang identitasnya sudah diketahui oleh kepolisian. Sebelum ditembak, pelaku memanggil korban dari luar dengan menyenderkan senjata api rakitan laras panjang. Dan saat korban menjuka pintu, pelaku langsung menembakkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban. Kemudian peluru tersebut mengenai kepala korban dan korban langsung tersungkur ke belakang. Korban jatuh dan meninggal dunia di tempat dan pelaku langsung melarikan diri. Barang bukti yang berhasil diamankan, satu buah proyektil terbuat dari besi, satu helai baju kaos milik korban, dan satu helai celana jeans milik korban. Hingga kini pelaku yang sudah diketahui identitasnya ini sedang diburu pihak kepolisian. Pada hari minggu, tanggal 7 November 2021, sekiranya pukul 8.40 WIB, ada terjadi tindak-tindak pembunuhan dengan cara gaukan penembakan oleh pelaku terhadap korban atas nama Hafis. Kalau pelaku sendiri memang dari hasil olah TKP tadi dan keterangan dari saksi-saksi bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah saudara Adi. Motif pelaku pertama yaitu adalah sebelumnya ada rencana menjual mesin gerenda dengan harga Rp70.000 kepada korban. Namun korban tidak jadi membeli, sehingga gerenda itu hilang. Karena ditaruh depan rumah, menurut keterangan dari saksi-saksi tadi, ditaruh depan rumah korban. Namun korban mengakui bahwa gerenda itu tidak diambil.